Evakuasi sisa badan helikopter Basarnas yang jatuh di Kabupaten Temanggung kembali dilanjutkan Kamis pagi. Namun, proses evakuasi kali ini menghadapi kendala beratnya bobot badan helikopter dan gearbox yang mencapai ratusan kilogram. Seperti inilah suasana di lokasi jatuhnya helikopter Basarnas di Gunung Butak Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah yang direkam oleh anggota Basarnas. Tim dari Basarnas Special Group berupaya memotong badan helikopter agar bisa diturunkan dari lokasi kejadian. Evakuasi sisa badan helikopter ini dilakukan Kamis pagi dengan menurunkan tiga tim. Sisa komponen yang harus diturunkan pada evakuasi kali ini adalah gearbox dan main body. Gearbox helikopter memiliki berat hingga 350 kilogram. Sementara untuk main body akan dipotong 4 hingga 6 bagian agar lebih mudah untuk dievakuasi. Kalau kabur nggak kenal. Kabur itu memang dia menutupin, tapi kalau kita di sana masih bisa melihat. Kendalanya mungkin? Ada kendala mungkin? Kendala lain cuma cara mengangkatnya. Cara membawanya kita belum tahu. Belum diketahui secara pasti berapa lama proses evakuasi, namun Basarnas berupaya akan melakukan secepat mungkin. Helikopter Basarnas jatuh di Gunung Butak Candi Roto, Temanggung, Jawa Tengah minggu petang lalu. Empat kru TNI Angkatan Laut dan empat anggota Basarnas tewas dalam musibah ini. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. dan empat anggota Basarnas jatuh di Gunung Butak Candi Roto. Terima kasih.